Tuhan Anda itu ada berapa? Jauh dulu, jawab dulu. Tuhan Anda itu ada berapa? Aku jawab. Kalau dikrisp dan bukan berbicara berapa Tuhan, tapi mana Tuhan? Putus-putus, 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 putus-putus. Udah dengar, Pak Ustaz, kalau dikrisp dan bukan berbicara berapa banyak Tuhan, karena gelar Tuhan itu banyak yang digunakan, bisa disempatkan kemanusia, bisa disempatkan kemanusiaan, bisa disempatkan kemanusiaan. Jadi, dengar dulu. Tuhan Anda itu ada berapa? Ada satu apa ada tiga? Dicuan itu aja, jawab. Dengar, dengar dulu. Dengar, Tuhan dikrisp dan itu bukan berbicara berapa jumlah, tapi mana Tuhan yang benar? Mana Allah yang benar? Udah, gini saya tanya, ini putus siapa? Ini putus siapa saya tanya? Yang ini putus siapa? Ini putus siapa ini? Malius? Ya? Ini putusnya siapa? Putus Tuhan, kenapa rumahnya? Tuhan siapa? Putus Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Ya, Tuhan kami lah. Yesus. Ya, Tuhan kami. Ya, putus Tuhan Yesus mau gitu. Betul? Oke, ternyata kamu menyatakan itu kemana? Dengar, kamu salah besar. Kamu mengatakan itu adalah putus Tuhanmu. Di sini dikatakan ini adalah Dewa Matahari. Ah! Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Menanyakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi katanya Terima kasih telah menonton 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 makanya saya katakan dari saya Tuhan saya katakan saya Tuhan kau bingung kan Ustadz kenapa bingung karena kau pengertian Tuhan itu ya harus Tuhan aku mau jelaskan ketuhanan saya gimana jauh cuma aku ngumpam aja Tuhan saya Tuhan saya Pak Ustadz seumah satu yang benar yaitu Yesus Kristus oke yang benar yaitu Bapak di surga aduh ini gimana yang Allah yang benar Bapak di surga gimana gimana yang benar ini Tuhan mau ada berapa sebenarnya kamu mau dengar jawaban nanti saya Tuhan mau ada berapa ada tertunggal saya tertunggal dengar dulu makanya penjelasan Ustadz biar mau dengar penjelasan enggak silahkan silahkan sudah saya katakan di kami Kristen bukan berbicara banyak Tuhan berapa Tuhan Tuhan itu banyak gelar ketuhanan itu banyak si Raun pun pernah diangkat jadi Tuhan si Raun pun pernah diangkat jadi Tuhan tapi mana Tuhan yang benar mana Allah yang benar kalau di kami Ustadz Ustadz waduh jawabannya Bang Bincar yang saya banyakan Ustadz ketawa tapi karena enggak tahu arti Tuhan itu apa itu ada berapa Tuhan itu yang Anda sembah itu ada berapa oh banyak saya juga menyembah ibu saya sebagai orang tua saya Pak Ustadz di KBBI pengertian Tuhan itu apa di KBBI coba 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 Tuhan itu pencipta langit dan bumi kan KBBI ini mau gimana nih diskusinya ketuhanan apa batu hajar aswat apa gimana nih Pak Ustadz udah gak ada ini masalah ketuhanan masalah ketuhanan silahkan dilahirkan Bang Bayu saya berusaha memandu dari tadi oke ya saya saya sama anggi saya ini aja setinjak kalau menurutmu Tuhan itu apa pernah ya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi ya betul cocoklah kau jadi Islam begini Tuhan itu pencipta langit dan bumi saya belum selesai saya belum selesai dengarkan ya kita ini manusia mempunyai akal mempunyai akal dan pikiran Tuhan itu tidak pantas disematkan kepada manusia tidak pantas sama sekali Tuhan itu disematkan kepada manusia makanya manusia itu punya gelar Tuhan Raja atau Puang atau Gusti atau Romo itu tapi kalau Tuhan disematkan kepada manusia itu tidak logis dan tidak pantas begitu loh ya karena kita itu punya akal karena kita ini manusia masa Tuhan gelar gelar Tuhan disematkan kepada manusia kan tidak bisa kita ini punya akal jangan jangan kayak inilah itu lah kita berbahas Tuhan sudah pemahaman Tuhan itu berat Tuhanmu belum tahu konsekuensinya Yesus apa ketika Yesus aku dulu bergerak kepada Tuhan biar kau pintar iya nanti ke sana aku dengar dulu Tuhan di kami sama di kalian biar saya jelaskan iya iya dengarkan iya oke coba jelaskan Tuhan di dalam Kristen apa nih kalau di Tuhan di kami itu apa aduh ada Wya lagi kalau Tuhan di kami itu sama Allah dibedakan di orang Kristen oke Tuhan itu di kami adalah gelar kepenguasaan kepemilikan bisa disematkan ke manusia contoh ke saya saya juga Tuhan Tuhan itu kan gelar kepenguasaan dimana saya berkuasa di keluarga saya keho sini juga bisa dikatakan Tuhan kenapa karena dia kuasa di komentar ini kuasaannya apa menurunkan dan menaikkan setiap orang nah tapi kenapa pakai Tuhan harus yang nilai yaitu Allah Bapak dan Yesus karena mereka kan nilai makanya dia pakai tambahan karena asal kata Tuhan itu kan Tuhan Tuhan itu kan Tuhan dari bahasa Pak Berlur itu bahasa Malaysia melayukan Tuhan jadi itu cuma gelar jadi artinya ketinggunaannya sama aja itu gelar nah yang para tidak tahu apara yang peraduk bahwa Tuhan itu ya Allah itu harus Tuhan padahal gelar Tuhan itu juga di kita bisa ke Malaysia bisa ke Allah gitu loh ya silahkan silahkan Bapak yuk bisa dikatakan Yesus adalah Tuhan Yesus itu bagi kami penguasa ketuhanan dia dia Allah Bapak berikan yaitu berkuasa berkuasa melamatkan orang berkuasa melamatkan orang mati berkuasa menyembuhkan orang sakit merendahkan badai sudah berjalan di atas lain itulah kepingusan Allah Bapak itu deal bagi kami jadi begini oke jadi saya begini ini begini pandangan saya itulah perbedaannya orang itulah perbedaan perbedaan saya dengan yang Kristen yang sekarang ini karena saya ini menggunakan akal dan pikiran ya karena kenapa saya sudah katakan coba anda tanyakan kepada orang Hindu coba anda tanyakan kepada agama Buddha coba anda tanyakan kepada agama kumucu tanyakan siapakah Tuhanmu pasti dia tidak mencela-mencela Tuhan saya itu ini beda dengan anda karena anda gelar Tuhan itu anda bisa sematkan kepada manusia begitu karena saya menggunakan akal dan pikiran tidak bisa saya terima itu gelar Tuhan itu disematkan kepada manusia tidak bisa masa manusia disematkan gelar sebagai Tuhan sementara gelar lebih banyak ada Tuhan ada Raja ada Penguasa seandainya ini kata istilah Raja Tuhan atau Penguasa ini tidak ada baru anda pantas sematkan itu manusia sebagai Tuhan kan masih ada bahasa yang bisa anda sematkan kepada manusia ini masa manusia ini anda sematkan sebagai Tuhan kayak bagaimana anda itu kayak kehabisan tunggu anda itu kayak kehabisan bahasa gitu loh kehabisan bahasa kalian kayak tidak punya akal jadi karena bahasa saja ini jadi karena bahasa kita tahu kemanusia berarti kamu belum mengerti apa itu kata Tuhan berhadir kita ketuhanan Yesus itu dia sudah mengertikan ketuhanan dia itu yang pertama apa dimana dimana ketuhanan kalau kamu bilang katakan gak ada Yesus coba gelar-gelar Yesus itu banyak malah dimana 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 oke mau saya tunjukkan ya mana dimana oke sekarang kita ke pembuktian ya oke gelar ke penguasaan Yesus ya pertama kata dia dia diberikan kuasa dia berkuasa coba oke udah saya katakan tadi Allah Bapak memberikan kekuasaan itu di dalam dan melalui Yesus sekarang saya tanya di kena kau disitulah kita ini harus saya tanya saya oke Tuhanan Yesus dengar dulu apa pikiran apa yang kau pakai saat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa contoh ini dengar dimana kemahkuasannya Yesus dimana kemahkuasannya dengar dengar ya kita kita pembuktian anak perah kita pembuktian anak perah menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati contohnya saya sama mau tantang nih dimana Allahmu Nabimu Jibrilmu membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan banyak banyak manusia yang bisa membangkitkan orang mati dilalui satu contoh yang bisa dilakukan orang mati Jibrilmu Yesus memberikan kuasa itu makanya kalau tidak ada pernah bisa lebih hebat Paulus daripada Tuhanmu makanya kau jelaskan itu biar kau tahu arti ketuhanan itu apa kepengkuasaan itu jawab sudah saya ya saya saya ini manusia yang berakal yang Tuhan ciptakan adalah kita ini manusia 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 itulah ciptaannya yang paling sempurna kita ini diberikan bekal akal dan pikiran tunggu saya belum selesai saya belum selesai kamu sudah benar-benar melihat ketuhanan Yesus Yesus sudah membuktikan ketuhanan yang sinakan Allahmu tidak bagaimana kau berpikir bahwa kau menggunakan akal dan pikiranmu jawab itu makanya saya jawab mulai dari Yesus Yesus di sekitar ini siapa itu saksi-saksinya waktu Yesus membangkitkan Lazarus dia itu berdoa kepada Tuhan kepada Allah Bapak ya Bapak demi orang-orang di sekitar ini agar mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku bangkitlah Lazarus hey Lazarus bangkitlah engkau maka bangkitlah Lazarus coba Maha Kuasanya di mana dia akan harus berdoa kepada Tuhan di mana Maha Kuasanya baca no benar siatnya murtadin di dalam Bible Yesus Kristus yang dianggap Tuhan dan dijadikan Tuhan oleh si penyesat Paulus dari Tarsus tidak pernah mengatakan keluar dari mulutnya sendiri itu menyimpulkan bahwa akulah Allah atau dirinya adalah Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi atau Allah itu sendiri gak pernah tapi kata si Paulus dari Tarsus dan juga si Petrus muridnya Yesus itu kisahnya terdapat di dalam kisah para Rasul 2 ayat 36 isinya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus andai terus nih di dalam Roma 14 ya Roma 14 ayat 9 disitu ada kalimat sebab itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup dulu ya ketika saya masih di jaman jahiliah jaman-jaman masih dalam keadaan kafir saya mengaminkan dan mengiyahkan pernyataan ini secara gitu dosa gue sudah ditebus sama Yesus digantikan oleh Yesus di atas kayu salib tapi saking seringnya baca Bible saya jadi mikir kalau memang Yesus itu Tuhan kenapa Yesus harus bilang begini gitu aku bersyukur kepadamu Bapak yaitu Allah Tuhan langit dan bumi itu terdapat dalam Matthew 11 ayat 25 ya hayo loh malah Yesus bilang begini nih di dalam Lukas 4 ayat 18 roh Tuhan ada padaku oleh sebab iya yaitu Allah telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kabar baik atau injil kepada orang-orang miskin dan iya yaitu Allah telah mengutus aku inilah pekerjaan yang dikandaki Allah atau dikandaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yaitu Yesus yang telah diutus sama Allah telah diutus oleh Allah itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 29 loh bahkan ketika Yesus mengajar dibait Allah Yesus itu ngomong gini nih memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku namun aku datang bukan atas gandaku sendiri tetapi aku diutus oleh dia yaitu Allah yang benar yang tidak kamu kenal aku kenal Allah sebab aku datang atau diciptakan atau dikirim oleh Allah dan dialah Allah yang mengutus aku itu terdapat dalam Yohanes 7 ayat 28 sampai 29 tuh bayangkan kalimatnya jelas terus Yesus ngomong gini nih di dalam Yohanes 5 ayat 24 sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yaitu Allah yang telah mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup ini tuh seperti mualaf ya selamat menikmati selamat menikmati